Nama saya Nayarini Estinesi, asli Jawa Tengah. Saya lulus D3 tahun 1997 dari Bataan atau Badan Tenaga Nuklir Nasional di Yogyakarta, bergelar ahli media teknik nuklir. Saya lalu bekerja selama 3 tahun di Semarang, sebelum akhirnya bekerja di Bekasi selama hampir 5 tahun, sambil melanjutkan studi Strata I di bidang teknik industri. Selepas itu saya melanjutkan studi Strata II dengan Biasiswa Erasmus Mundus. Saya diterima di program Master of Environmental Science, Policy and Management, atau disingkat MESPOM, angkatan pertama tahun 2005. Kami menempuh masa studi selama hampir 2 tahun di 3 negara. Tahun pertama kami belajar di Budapest, Hungaria, lalu Summer School selama 1 bulan di Ejen University di Yunani. Tahun kedua saya memilih untuk melanjutkan studi ke Inggris, di The University of Manchester. Setelah Lulus MESPOM bergelar Master of Science, saya bekerja di sebuah perusahaan otomotif di Durham, Inggris, selama hampir 1,5 tahun. Resesi ekonomi di Eropa akhir tahun 2008, memaksa saya untuk mencari pekerjaan lain, dan tak lama kemudian saya diterima di sebuah perusahaan desain dan pengembangan alat-alat kedokteran di kota Cambridge, di mana saya telah bekerja selama hampir 1,5 tahun, sampai sekarang. Dulu setelah SMA, jujur saya kurang memahami keinginan saya sendiri untuk melanjutkan studi di bidang tertentu. Pertama, karena saya sadar orang tua saya tidak akan mampu membiayai, yang kedua karena ketertarikan saya di berbagai bidang disiplin ilmu. Alhasil, saya cukup puas ketika mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi saya ke jenjang diplomatika dengan biasiswa dari pemerintah melalui instansi batan. Saya pun lulus dengan prestasi yang memuaskan dan mulai memahami bahwa bidang ketertarikan saya adalah teknik, sains, dan penerapannya. Namun sayangnya sebanyak dua angkatan dari batan waktu itu harus dilepas tanpa ikatan dinas karena masalah keterbatasan penempatan kepegawaian. Setelah bekerja di Semarang selama hampir 3 tahun, saya memulai karir profesional saya di perusahaan elektronik di Bukasi pada tahun 2000. Di sinilah saya memulai perjalanan baru tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga belajar mengenai industri dan ilmu di dalamnya. Itu juga yang membuat saya memutuskan untuk mengambil strata satu di bidang teknik industri sembari bekerja, yang sedikit banyak telah berhasil mendukung karir saya. Ambisi saya untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi lagi tidak berhenti sampai di situ. Sambil menyelesaikan strata satu, saya pun kembali berburu biasiswa dan datanglah kesempatan untuk studi strata dua di Eropa selama 2 tahun di program MISPOM dari Erasus Mundus. Di MISPOM saya tidak hanya belajar mengenai ilmu lingkungan, tapi juga mengenai kebijakan dan manajemennya. Dari pemanasan global, energi, pengelolaan limbah, dan masih banyak lagi, yang akhirnya saya akhiri dengan penulisan tugas akhir di bidang sains, yaitu penelitian mengenai kadar mineral arsenik di dalam air tanah di Pulau Jawa, yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Saat itu, belum tersedia cukup literatur di dunia penelitian yang bisa saya jadikan bahan rujukan, sehingga saya harus merujuk pada penelitian serupa di Bangladesh dan India. Berkat bantuan saudara dan teman di Indonesia, saya berhasil mengumpulkan sampel air tanah dari berbagai lokasi di Jawa untuk dikirim ke Manchester melalui DHL untuk diperiksa di laboratorium. Saya pun berhasil memetakkan kandungan arsenik dalam air tanah di Pulau Jawa, meskipun resolusinya sangat terbatas. Sebuah langkah awal penelitian yang cukup membuat supervisor saya gembira, dan akhirnya dijadikan bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memang selama ini belum ada yang menekuni. Selain belajar, menuntut ilmu di luar negeri tentunya menjadi hal yang sangat luar biasa bagi saya. Biasiswa Erasmus Mundus ini memang unik, di mana penerimanya berkesempatan untuk belajar di banyak negara dan berpindah-pindah kota. Belum lagi kesempatan untuk duduk sebangku dan belajar seruangan dengan teman-teman seangkatan yang berasal dari seluruh penjuru dunia dengan beragam warna kulit, suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kebiasaan hidup. Beragam tingkat pola mereka yang kadang-kadang membuat kita sebagai orang timur merasa geli, takjub, terkadang juga risih, sungkan, terkejut, atau hanya menatap tak percaya, merupakan sebuah pembelajaran untuk bertoleransi dan memahami sisi lain gaya hidup manusia dari beragam tempat yang berbeda. Sungguh satu pengalaman yang takkan pernah saya lupakan, dan satu bab dalam kehidupan yang akan terus saya kenang. Hidup di luar negeri memang perlu kesiapan fisik dan mental. Untungnya, saya termasuk orang yang fleksibel dan mudah beradaptasi. Perbedaan iklim, cuaca, dan suhu sempat menimbulkan masalah beberapa bulan pertama, namun hal ini teratasi dengan sendirinya. Kesempatan untuk mengunjungi kota-kota besar di Eropa pun terbuka lebar karena mudahnya akses transportasi. Keindahan benua Eropa yang memang tersohor sejak zaman dahulu dan cuma bisa saya lihat di televisi, majalah, atau poran akhirnya di depan mata. Jalan-jalan pun selalu menjadi agenda wajib di sela-sela kesibukan perkuliahan. Tak terhitung berapa kota di Eropa yang pernah saya singgahi dan berapa banyak foto-foto yang dihasilkan dari kamera digital sederhana yang selalu setia menemani perjalanan saya kemanapun saya pergi. Tak terbersih sedikit pun niat dalam benak saya untuk tinggal lebih lama di Eropa setelah lulus meskong tahun 2007. Pertama, tentunya biaya hidup yang sangat tinggi, sementara uang biaya siswa akan berhenti begitu program selesai. Yang kedua, jujur karena saat itu saya merasa bahwa tidaklah mudah bagi saya untuk bisa menembus pasar kerja profesional di Eropa. Tapi ternyata nasib berkata lain. Saya bertemu seseorang yang berhasil meyakinkan saya bahwa semua manusia berkemampuan setara dan meminta saya tinggal lebih lama setelah visuda. Saya pun mencoba melamar pekerjaan berbekal pengalaman kerja saya sebelumnya dan ijazah master saya. Ternyata mencari kerja dimanapun itu sama saja. Gampang-gampang susah dan susah-susah gampang. Kalau memang sudah rezeki tak akan kemana. Saya pun akhirnya memulai karir saya sebagai karyawan tetap di sebuah perusahaan otomotif hanya sebulan setelah saya duisuda dan bekerja di sana selama hampir satu setengah tahun lamanya. Saat ini saya bekerja di perusahaan yang mendesain dan mengembangkan alat-alat elektronik kedokteran di kota Cambridge, sebuah kota pelajar yang cukup terkenal. Di perusahaan kedua ini saya sudah bekerja selama satu setengah tahun sampai sekarang dan saya menyukai pekerjaan saya. Saat ini kami sedang meneliti dan mendesain sebuah alat kedokteran terobosan baru yang belum pernah ada di dunia. Alat lama yang cara kerjanya hampir sama memang sudah diproduksi perusahaan-perusahaan besar seperti Bayer dan Siemens, tetapi yang kami desain saat ini konsepnya portable, berukuran jauh lebih kecil dan hanya untuk sekali pakai. Sebagai pemegang patent atas ide yang sangat cemberlang ini, perusahaan kami optimis alat ini mampu menjadi terobosan besar di dunia kedokteran untuk menurunkan angka kematian di meja operasi padang khususnya dan angka kematian pasien berkondisi kritis pada umumnya. Piasiswa Erasmus Mundus telah terbukti merubah keseluruhan jalan hidup saya dari seorang lulusan SMA yang tidak tahu harus kemana setelah lulus, lalu berhasil menyelesaikan program D3 dengan Piasiswa Batam, kemudian berkesempatan melanjutkan kuliah S1 sambil bekerja, lalu diberikan peluang oleh Uni Eropa untuk mengenyam pendidikan S2 dan sekarang berkarir di sebuah perusahaan di Inggris. Terima kasih telah menonton!